Jadi hari minggu tadi, saya mengambil tiga kesimpulan. Pertama, Alkitab bukan berisi dongeng isapan jempol belaka. Kemudian poin yang kedua, Allah memilih hambanya dengan dituntun kuasa Rupudu sehingga mereka berbicara atas nama Tuhan. Yang poin yang ketiga, Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar. Dan lain sebagainya, di alam 2 Timoteus pasal 3, ayat 16 dan 17. Itu poin di pelajaran di hari minggu. Saya mencoba nanti saya ambil kesimpulan dulu setiap per hari nanti ada diskusinya ya. Di hari sini, poinnya adalah, pengarah Alkitab adalah Allah yang melalui tuntunan roh oleh Nabi dalam bahasa manusia. Dalam ulangan pasal 18, ayat yang ke-18. Yang kedua, poinnya adalah, Allah juga menggunakan para Nabi untuk menyelidiki naskah-naskah sejarah untuk menyampaikan kebenaran dalam lukas pasal 1, ayat 1, sampai ayat yang ketiga. Poin yang ketiga di hari sini, isinya satu kesatuan. Baik, kalau hari sampai lalu, saya katakan Alkitab itu mulai dari Kitab Kejadian sampai Kitab Ayu memiliki satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Makanya di hari Senin ini, garis besarnya juga kesimpulannya, isinya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu contohnya adalah, setan menyerang perempuan dalam Kitab Kejadian pasal 1, ayat 14 dan 15. Di akhir zaman juga, hal yang sama dikatakan, setan tetap menyerang keturunan perempuan atau umat Tuhan dalam Wayu pasal 12, ayat yang ke-17. Itu kesimpulan di hari Senin. Baik, di hari Selasa, kesimpulannya adalah, garis besarnya, pertama, karena manusia berdosa, tak sanggup melihat dan mendengar Allah langsung. Oleh kasihnya, semua petunjuk diberikan pada Nabi untuk ditulis. Sudah banyak ayatnya dalam kejadian pasal 17, ayat 14, dan 24. Yang kedua, tetapi dikatakan, 10 perintah ditulis oleh jari tangan Allah sendiri. Kita tahu itu pada waktu Tuhan memberikan dua lobatu, jari tangan Allah yang menuliskan. Dalam keluaran pasal 31, ayat 18, 34, ayat 1. Poin yang ketiga, firman dapat dibaca dan dipelajari manusia sampai akhir zaman. Seperti pertanyaan Pak Sinaga pada sahabat yang lalu, apakah kita bisa berada pada saat sekarang? Jelas dikatakan. Firman dapat dibaca dan dipelajari manusia sampai akhir zaman. Poin yang keempat, Allah melindungi pekabarannya dan tidak seorangpun dibenarkan untuk menambah atau mengurangi yang tertulis. Ini jelas dikatakan. Jelas. Artinya, jangan ada kita manusia menambah, mengurangi. Karena kita tidak ada hak prioritatif untuk menambah atau mengurangi isi firman Tuhan. Hanya Tuhan. Karena Tuhan sudah menyatakan itu, kita sebagai manusia tidak dapat menambah isi alkitab. Ini sebagaimana dalam Wahyu Pasal 22, ayat 18, dan ayat 19. Di hari Rabu, kesimpulannya adalah firman yang adalah Allah telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Dalam Yohanes Pasal 1, ayat 1, dan ayat 14. Yang kedua, kesimpulannya, semua yang diucapkan Yesus sesuai dengan kitab suci dan digenapi dengan benar. Dalam Yohanes Pasal 1, ayat 22. Kemudian dikatakan, Murid Yesus adalah mereka yang percaya pada firmannya. Sekarang kita bisa pelajari, kita lihat posisi kita, apakah kita menjadi murid Yesus. Kita bisa dilihat, kita disebut menjadi murid Yesus jika kita percaya kepada firmannya. Poin yang keempat adalah, firman adalah kebenaran. Dan Yesus adalah kebenaran itu. Dalam Yohanes 14, ayat 6. 5. Di hari Rabu, alkitab bukanlah Yesus. Tetapi setiap halamannya menyatakan Yesus. Hari Kamis, nanti saya sudah ini, kita ada waktu untuk berdiskusi ya. Di hari Kamis kesimpulannya adalah, Yang pertama, alkitab mencatat banyak hal yang tidak dapat kita lihat dengan mata. Tetapi, dengan iman kita dapat menerima sebagai kebenaran. Dalam Yohanes Pasal 11, ayat 3, dan 6. Poin kedua, alkitab akan menjadi kebeti dan terang bagi jalan. Dalam Masmur 119, ayat 105. Yang ketiga, alkitab itu murni, makanya jangan ditambah supaya tidak ditegur Allah sendiri. Dalam Amsal 30, ayat 5, dan 6. Poin keempat, siapa tidak berbicara sesuai dengan alkitab, tidak terbitfajar. Ini jelas dikatakan. Dalam Yesus Pasal 8, ayat 20. Yang terakhir, kesimpulannya di hari Kamis ini, Alkitab adalah firman Allah, bukan perkataan dan berkuasa atas orang percaya. Dalam 1.2, ayat 13. Baik, saudara-saudari, bagaimana kesimpulan yang sudah saya sampaikan tadi? Dari setep perharinya, di hari Minggu sampai hari Kamis. Hari Jumat saya akan coba simpulkan nanti. Kesimpulannya nanti di hari Jumat. Ada mungkin pertanyaan saudara-saudari yang perlu kita bahas bersama, atau tambahan supaya kita belajar bersama-sama. Kami mau pertanyaan dari sini, bisa? Ya, silahkan. Bagaimana kita supaya tidak ragu-ragu belajar alkitab? Salah satu pertanyaannya, bila jawabannya adalah iman, apakah belajar alkitab itu perlu iman dahulu atau tidak? Oke. Bagaimana kita berasal-apakah? Nah, silahkan. Sudah? Kenapa putus-putus? Baik. Pertanyaannya tadi, bagaimana kita belajar alkitab? Apakah harus iman dulu? Baru? Bagaimana supaya kita tidak ragu-ragu belajar alkitab? Kalau jawabannya adalah iman, apakah belajar alkitab itu perlu iman dahulu atau tidak? Apakah membaca alkitab itu perlu iman dulu atau enggak? Baik. Pertanyaannya mungkin sebagai lebih gampang. Apakah membaca alkitab itu butuh iman atau tidak? Oke. Kita persilahkan kepada yang lain. Bagaimana Pak Teguh? Baik. Terima kasih Pak Sinaga. Yang pasti perlu iman. Jawabannya perlu iman. Iman itulah yang menjadi kondasi kita untuk kita mengabdi bahwa alkitab itu adalah firman Allah. Yang kedua, coba kita baca di pelajaran hari Jumat. Di pelajaran hari Jumat, di alimnya kedua. Ini penting bagi kita untuk apa? Makan hati. Walaupun alkitab sangat penting bagi iman kita, namun hal itu saja tidak akan memiliki nilai rohani apa-apa jika tidak ada roh kudus dalam hati dan pikiran, sementara kita membaca dan mempelajari alkitab. Jadi ada dua di sini yang penting. Iman dan roh kudus. Tuntunan roh kudus. Itu jawaban kami Pak Pertanyaan. Baik. Jadi berarti Pak Teguh jawabannya perlu ya? Perlu. Oke. Terima kasih. Bagaimana Pak Denny? Aku mau jawab. Aku mau jawab. Aku mau jawab. Ayo silahkan. Tadi pertanyaannya itu apakah Mbak Calcap itu harus memerlukan iman? Yang pertama itu bukan iman, tapi roh kudus. Kenapa dibilang roh kudus? Nah, logikanya seperti ini. Bagaimana seorang-seorang berita kepada Yesus sebelum adanya setuan roh kudus supaya dia ingin belajar tentang apa itu isi alkitab? Sebelum orang itu memiliki iman, berarti dia harus dituntun oleh roh kudus dulu. Tidak, itu saja. Mantap. Ayo. Keren. Bagaimana? Ada tangkapan daripada Denny? Pak Weli. Pak Mam. Baca Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Ya, itulah dasarnya. Jadi, apa yang kita harapkan itu dari Tuhan, ya. Bukan dari yang kita harapkan itu dari Tuhan. Ya, alkitab itu. Dan kita hanya bisa terima dengan iman. Kalau kita mau menerima itu dengan bukti, ya, maka itu sudah alamnya manusia itu. Makanya dikatakan sini dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, itu. Biasanya manusia mengharapkan berdiri pada dua sisi. Kalau orang Kristen, dia harus berdiri pada sisi iman. Kalau orang kalau cendekiawan, biasanya dia berdiri Sinyalnya hilang, Pak. Sinyalnya hilang, Pak. Aku, Pak Pendeta. Ya. Kalau menurutku, kan tadi bagaimana menghilangkan kerajaan untuk baca alkitab, gitu kan. Kalau misalnya jawabannya dengan iman, emang harus dengan iman untuk baca alkitab. Kayak ini konteksnya membaca. Kalau membaca, menurutku, nggak perlu sih dengan iman. Kayak kita mau baca buku. Apa ya? Kalau mau baca kan, yaudah baca. Tapi kalau kita mau memahami, dengan Sino Elin, saya lihat. Iya, coba. Logikanya gini, Deddy. Pertanyaan itu gini. Bagaimana cari kita supaya kita tidak ragu, tidak ragu untuk membaca alkitab. Nah, dia mengatakan, ah, dia lagi. Bapak Dapen mengatakan tidak ragu, ya. Tidak ragu. Nah, coba lihat Sianes. Dia punya iman, kan? Ragu nggak dia baca alkitab? Lihat Tamado. Ragu nggak dia baca alkitab? Nah, pertanyaannya, bukan ragu. Buktinya, pernah nggak baca alkitab tiap hari? Tanpa, bukan keluarga. Pribadi. Pribadi. Nah, nggak ada, kan? Masih ragu-ragu dia untuk baca alkitab. Nah, pertanyaannya itu bagaimana supaya kita yang memiliki iman ini nggak ragu, gitu? Pak Dapen mau coba, Sasia mau coba, boleh nggak? Oke, silahkan. Ini mahasiswa-mahasiswa. Ini, ini semua perang antara mahasiswa ini. Jadi, kalau misalnya yang Sasia tangkap dari pertanyaan dari Benny, itu kan tadi bagaimana kita nggak ragu dalam membaca alkitab. Kata ragu sendiri itu artinya apa? Ragu itu kan kurang percaya atau dia tuh merasa bimbang, merasa sulit untuk ada keputusan di dalam hatinya, gitu, ada ketetapan hatinya, kan? Nah, bagaimana biar kita nggak ragu? Ya, kita harus percaya, kita harus memiliki iman. Karena arti dari kata iman itu kan kepercayaan. Kita percaya kepada suatu hal yang belum kita baca, gitu. Jadi, kalau kita mau membaca alkitab, kita tentu harus punya iman. Karena kalau ragu kan berarti kita tidak percaya, tuh, dalam membaca alkitab itu. Makanya kita harus punya kepercayaan, yaitu iman di dalam hati kita, gitu. Kalau Sasia tangkap. Oke, ada Pak Denny? Sebelum saya komen, istri saya mau komen sih. Hanya pemberitahun aja. Bahwa ini direkam, jadi nanti mungkin nanti akan di-upload. kalau ada sedikit hal-hal yang mengilustrasikan di sebelah-sebelah, pakai pakai apalah X, Y, gitu ya. Jangan sampai langsung dengan kata yang sebelahnya. Mungkin mengerti maksud saya. Istri saya mau bertanggapi? Saya tanggapin ya. Saya juga jadi karena dengan adanya online ini, jadi orang muda itu ikut serta. Tapi yang saya tanggapin pertanyaan dari Pak Sinaga, kalau kita baca alkitab itu harus diberikan iman. karena kita yakin kalau kita baca alkitab dengan iman dan tentu dengan kosel di situ akan mempunyai iman. Sebagai contoh ya, itu memahami kita. Harus diperlukan. Dia diubahkan. Jadi pada saat dia diubahkan, itu membutuhkan proses. Kalau dia tidak percaya, dia tidak akan diubahkan. Berikut dengan saya. Kalau saya tidak percaya iman Tuhan, saya tidak akan diubahkan. Sebagai contoh sosial saya, pada waktu saya kena seru kedua, itu kalau menurut dokter, saya tinggal sedikit lagi, tidak akan ada harapan untuk hidup. Tapi saya yakin, karena saya belajar firman Tuhan, saya yakin Tuhan Yesus akan memberikan penolongan tepat pada waktunya. Kenapa saya yakin bahwa Tuhan Yesus akan menung saya dari firman Tuhan? Saya belajar. Sehingga pada saat kondisi saya akan diuji, saya ingat bahwa pertolongan Tuhan itu itu yang saya buktikan. Jadi iman dan kudus sangat penting untuk kita belajar firman Tuhan. Amin. Oke. Pada nih. Tambahan dikit. mungkin kita perlu step by stepnya. Ketika seseorang mau mencari Alkitab, mencari firman Tuhan, entah dia awal dari awal dari gak tahu dan mencari tahu, apakah waktu dia gak tahu apa itu, apakah perlu iman dulu untuk tahu apa itu. atau ada suatu dorongan kata Ruh Kudus, eh coba baca itu. Ketika dipegang itu, baca itu, apakah dia sudah punya iman? Itu bagi saya baru dorongan step pertama. Jadi ketika ada dorongan sesuatu untuk membaca, untuk ambil, kita jangan dulu lihat kita sudah lahir dari Advent. Dorongan sesuatu itu dari sesuatu yang ada dalam pikirannya. Ambil, ambil, buka, buka, baca, baca. Itu belum iman. Menurut saya, itu baru sesuatu dorongan untuk ambil. Ketika dia ambil, dia baca, Ruh Kudus bekerja di dia, dia mempelajari, ada hal-hal yang perlu diterima dengan iman, yang harus dia mengerti. Contoh, penciptaan, itu gak bisa di akal pikiran, berfirman, blus, blus, blus. Nah, itu perlu sesuatu tahap kedua. Kalau tahap pertama baru dorongan, eh ini nih, ambil nih. Tahap kedua, baru dia memerlukan sesuatu yang dia percaya tanpa dia liat. Kemudian ketiga, mungkin seperti ketika pendeta bikin KKR. Awal dulu kan, dari awal, dia gak langsung, oh harus nih, dari awal pelan-pelan, pelan-pelan, sampai di ujung, sampai hari Jumat, sampai terakhir. Nah itu, seperti gitulah. Dari awal dia belum mengatasi semua, sampai dia siap untuk menerima dengan iman sesuatu yang dia yakin sebagai juru selamat dia. Itu tambahan saya. Oke. Baik, ini oke. Ya. Baik. Saya mau memperjelas lagi ya, seperti pernyataan saya tadi, bahwa di dalam kita membaca atau mempelajari firman Tuhan, ini tidak akan memiliki nilai rohani apa-apa jika tidak ada pengaruh roh kudus dan iman di dalam diri kita. Boleh-boleh saja kita baca firman Tuhan, tetapi kalau kita tidak mempunyai iman dan tidak dikuntur oleh roh kudus, tidak ada artinya apa-apa. Itu pernyataan saya. Boleh saya kasih. Oke, baik. Ibu-ibu kasih pandangan. Ibu pendeta kasih pandangan. Jadi, kalau saya lihat di sini ada dua versi. Pertama, yang Bapak seguh bacakan itu mungkin berlaku bagi yang sudah Kristen. Artinya sudah mengenal siapa itu Yesus. Memang benar. Kalau sudah, karena kita ditimbang atau dituntut sesuai dengan apa yang sudah kita tahu. Kita baca Alkitab tidak ada gunanya walaupun sehari lima pasal, kalau tidak dengan iman dan tuntunan roh kudus. Itu untuk yang sudah Kristen. Ada dua versi. Satu lagi yang sama sekali belum mengetahui dan membuktikan isi firman Tuhan, yang belum mengimali firman Tuhan. Kalau kita sering dengar berita misyon, banyak sekali kisah nyata bagaimana roh kudus yang menuntun orang kepada firman Tuhan ini, kalau kita dengarkan cerita-cerita misyon sebelumnya. Pertama, contohnya, kalau cerita yang sudah lama kita dengarkan, dia di dalam penjara, di linting-linting itu, apa namanya, kertas robekan rokok. Itu kita sudah tahu semua ceritanya. kemudian, ada dorongan dari dalam hatinya untuk membaca. Ah, baca dulu, masa saya hanya linting jadi rokok terus. Ketika dia baca, ada juga yang lain yang mengatakan dikasih buku di tengah jalan, di supermarket di pinggir jalan. Buku apa ini? Dia hanya penasaran, tapi ada dorongan untuk membaca. Itu belum ada iman di situ sama sekali. Belum ada iman sama sekali. Tapi ketika dia membaca, Tuhan itu bekerja jauh dari apa yang kita bayangkan. Tuhan mengetahui jiwa. Akhirnya, roh kudus itulah yang bekerja untuk menuntun orang itu. Membaca firman itu. Ketika dia baca firman itu, Laila, dia membuka hatinya. Apa isi dari yang kubaca ini? Betulkah ada orang seperti Yesus ini? Contohnya, ada cerita seperti itu. Masa sih mau mati demi orang lain? Siapa sih Yesus ini? akhirnya dia cari orang. Ketika dia cari orang, betulkah siapa Yesus itu? Dia cari orang Kristen. Siapa Yesus ini? Diceritakan ya. Yesus ini bisa menyembuhkan. Oh, betulkah bisa menyembuhkan? Saya mau buktikan bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan. Walaupun tidak dia lihat dan belum kenal siapa Yesus. Dia berdoa sesuai dengan yang diajarkan. Hasil doanya, dia sembuh contohnya. Akhirnya, timbullah iman. Timbullah iman kepada Yesus. Oh, Yesus yang dikatakan di dalam Alkitab ini adalah Yesus yang hidup. Betul kata orang-orang Kristen itu. Yesus itu adalah Yesus yang hidup. Dari sisulah, timbullah iman kepada dia. Kalau menurut saya seperti itu. Ketika timbul iman, dia sudah di tahap yang kedua. Yaitu tahap di mana dia sudah mengenal Yesus. Dia sudah masuk ke dalam tahap mengenal Yesus. Selanjutnya, untuk membaca firman Tuhan ini, karena dia sebelumnya sudah punya iman, dia harus bawa iman itu terus untuk mendalami firman Tuhan. Karena tanpa iman, dia tidak akan tahu semua apa yang tulis dalam Alkitab ini menjadi suatu pengharapan buat dia. Mungkin itu kalau tanggapan dari saya. Terlihat dari bukti-bukti banyak orang dituntun Tuhan untuk menjadi anak Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan. Entah bagaimanapun caranya firman itu bisa sampai ke tangannya. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih mengumpulkan tangkapan-tangkapan solusi dari pertanyaan Bapak Sinaga tadi. Sesungguhnya itu di hari Sabat Petang sudah jelas dikatakan. Coba kita buka pelajaran kita di hari Sabat Petang di bagian tengahnya, saudara-saudari. Saya bacakan di sini, ketika kita ingin memahami Alkitab dengan benar. Sedanggah, mohon maaf, saya coba ubah dulu ya. Ketika kita harus membiarkan Alkitab Pak Sinaga berarti Pak Sinaga juga lah ke depannya. Jika Pak Sinaga berarti Pak Sinaga. Sampai saya kasih komentar. Pertama-tama kita harus membiarkan Alkitab menentukan ukuran dasar. Bagaimana seharusnya Alkitab itu diperlakukan? Baik. Saya senang tadi kita mendengarkan tangkapan-tangkapan saudara-saudari. Sekarang, dari awal saya katakan Alkitab ini adalah sebagai buku yang bersifat rohani. Itu kita terima dulu ya. Itu. Baik. Kalau saya meyakini Alkitab ini buku yang bersifat rohani, tentu saudara-saudari, disana saya ingin membaca atau memahami Alkitab ini yang bersifat buku rohani dengan benar, maka pertama-tama dikatakan kita harus membiarkan Alkitab itu menentukan ukuran dasar bagaimana seharga itu diperlakukan. Ijinkan Alkitab itu yang akan mencoba mengubah saya. Bukan saya yang mengubah akan Alkitab. Melalui tuntunan roh kurus. Kemudian dikatakan dikatakan di sini kita tidak dapat mempelajari matematika dengan metode imperis yang digunakan dalam biologi atau sisiologi. Ya itu sudah jelas. Kita tidak bisa menggunakan ilmu biologi atau sisiologi untuk mempelajari rumus tentang matematika. Tidak bisa. Tetapi di sini yang jelas dikatakan Alkitab itu sudah diilhami oleh Tuhan lewat Rohal Kudus. Dituliskan oleh Parham Bambanya. Maka dengan demikian langkah awal yang kita mau lakukan adalah di saat kita mempelajari akan pelajaran Alkitab ini sekarang bagaimana kita mencoba dari sisi mana kita mencoba untuk melakukan satu tindakan dalam kurban kita di saat kita belajar keperman Tuhan. Contoh begini. apakah Alkitab itu yang menjadi dasar bagi saya di saat membaca akan mempelajarkan firman Tuhan akan dapat mengubah pola hidup saya atau apakah saya di saat saya membaca akan firman Tuhan kemudian karena firman itu tidak sesuai dengan apa kata hati saya maka saya mencoba untuk mengubahkan Alkitab itu. Tentu tidak seperti kita sudah terima Alkitab ini adalah sifatnya adalah bersifat atau buku yang bersifat rohani. Sebagai masa dan awal saya katakan saya ulangi membaca ketika kita mempercaya Alkitab sebagai buku yang bersifat rohani maka untuk memahaminya diperlukan mata iman. Mata iman dalam melihat kebenaran di dalamnya. Kenapa diperlukan iman? Di saat kita belajar firman Tuhan tentu saya belum banyak memahami atau mengerti akan isi firman Tuhan. Maka dengan demikian iman itu akan saya butuhkan. bagaimana caranya? Tentu saya akan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengerimkan kuasa roh pulis kepada saya di saat saya mempelajarkan firman Tuhan Tuhan memberikan iman kepada saya sehingga di saat firman itu saya baca dan saat saya mempelajarkan firman Tuhan maka iman yang Tuhan telah berikan karunyakan itu kepada kita itu akan bertumbuh kembali dan akan kokoh. Dan akhirnya kita akan lebih teguh terhadap kebenaran Tuhan. Bagaimana Pak Senegah? Saya mengarah sebuah pertanyaan lagi. Apa yang tadi dulu dah tunggu dulu sebelum masuk ke pertanyaan di dalam Alkitab bahwa semua firman ini hubungannya 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 supaya tadi saya ragu-ragu beri Allah ragu ya firman Allah dikatakan semua di dalam Alkitab itu adalah firman Allah Alkitab benar? 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 Nah pertanyaan saya supaya saya tidak ragu-ragu Apakah di Alkitab itu ada perkataan manusia? Apakah kita ada perkataan manusia? Saya katakan tidak Ya Nah kalau itu memang tidak berarti sudah yakin benar? Ya kan? Kalau memang semua semua firman Allah tertulis di dalam Alkitab itu adalah firman Allah berarti tidak ada perkataan berarti satu pun tidak ada perkataan manusia Salomo yang putus-putus Kalau yang dari Salomo itu perkataan Saya baca di dalam Ya Pak? Tapi itu apa namanya Tanah hikmat yang Tuhan Ya Tanah hikmat ke mereka Kan manusia manusia jangan dulu Tuhan dikasih hikmat Jadi apa yang mereka mengatakan itu sesuai dengan kentang Tuhan Mereka yang apa? Mereka yang timbul di pikiran mereka Mereka yang ceritakan Ada yang apa? Kediskan Kalau di Makanya itu bilang kata-kata hikmat Jangan teranggur Tuhan Pak Elir kasih tanggapan Oke Ya Ini Berkaitan dengan Wahyu ya Kita kebetulan Kedengaran suaranya Kedengaran suaranya Kita sekarang ini Karena lagi Wabah COVID Maka yang menjadi otoritas Meninggi adalah WHO Jadi semua prosedur penanganan Penanganan Kesehatan Pencegahan dan sebagian WHO Ya Yang nanti diterapkan oleh setiap negara Nah Untuk Mencegah Virus Dosa Maka harus Ada Otoritas Tertinggi Ya Sesuai dengan Pelajaran ini Otoritas Tertinggi Adalah Tuhan Ya Tuhan lah Yang menentukan Lewat firman Allah Lewat Alkitab Ini Bagaimana Cara manusia Bisa menangani Atau Mencegah Virus Dosa Itu Mungkin Jadi kalau Kita jadikan Alkitab itu Sebagai Otoritas Tertulis Tertinggi Karena itu Dituliskan Atau Diwayukan Oleh Tuhan Ya Bukan cuma Dituliskan Sekedar Oleh Tuhan Tetapi Dibuktikan Juga Oleh Yesus Ya Hidup Menjadi Manusia Itu Menunjukkan Bahwa Itu Membuktikan Bahwa Dia juga Menghormati Otoritasnya Otoritas yang Diatasnya Yaitu Ala Bapak Kemudian Dikuatkan Oleh Rokudus Pada Setiap Pikiran Manusia Itulah Sebabnya Penting Kita Membaca Timan Ala ini Bagaimana Kita Bisa Mendapatkan Ilham Rokudus Kalau Kita Tidak Membaca Alkitab Ya Terima kasih Baik Saya Kasih Pendangan Sedikit Terima Tidak Virus Covid Ini Semua Darinya Ol Ini Semua Pakai Masker Betul Kan Dini Harusnya Tuntunan Tuhan Lanjut Sekarang Kena Gak Tidak 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 Konek Lagi Gak dikonek lagi Jadi kalau mau mati begini Gak dikonek lagi Oke mungkin ada tambahan Yang lain Sambil menunggu Pak Pendeta Masuk Mungkin intinya Dari pelajaran sekolah sahabat ini Kita fokus Di dalam Tuntunan roh kudus Karena Sering kita belajar Firman Tuhan Terfokus di dalam Penafsiran-penafsiran yang Sifatnya hanya dari Pemikiran kita sendiri Sehingga Disitulah muncul perbedaan dan perdebatan Tetapi kalau kita berdasarkan dengan tuntunan roh kudus Saya yakin bahwa semua yang Sampaikan Itu Tujuannya tetap Kepada 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 Alah Bapak di surga Jadi yang jelas Keman Dan roh kudus Itu adalah satu bagian Di dalam kitab Memahami Mempelajari Dan membaca Firman Tuhan Ada lagi mungkin tambahan Yang hari Senin Ini berkaitan dengan proses Inspirasi Kalau di Pelajaran IPA Itu Inspirasi Ekspirasi itu Berkaitan dengan Bernafas Kalau kita tarik nafas Itu namanya Inspirasi Kalau buang nafas Disebut Ekspirasi Kenapa Ada inspirasi Ekspirasi Kejadian 2 Ayat yang Keenam Kejadian 2 Ayat 7 Ketika Itulah Tuhan Allah Membentuk manusia Itu dari Tegu tanah Dan Menghembuskan Nafas hidup Menghembuskan Artinya Menginspirasikan Nafas Hidup kepada manusia Lalu Kedalam hidungnya Demikianlah manusia Itu menjadi Makhluk hidup Artinya Bahwa Tuhan Menginspirasikan Nafas Hidup Dan manusia Apa Mengekspirasikan Terjadilah Di sebuah Makhluk hidup Itu fisik Itu biologisnya Nah itu Kalau rohaninya Gimana Rohaninya Di 2 Timotis Ayat 16 Ayo baca 2 Timotis 3 16 2 Timotis 3 16 Nadim baca Baca kuat Dapat 2 Timotis 3 16 Sedangkan tulisannya Yang diilamkan Alam Memang Bermanfaat Untuk mengajar Menyatakan Kesalahan Untuk Memperbaiki Kelakuan Dan untuk Menjidik Orang Dalam Kebenaran Iya Jadi Kalau rohaninya Sama Tuhan Menginspirasikan Mengilhamkan Itu pengertian Diilhamkan Itu Diilhamkan Allah Itu artinya Apa Diinspirasikan Oleh Allah Diinspirasikan Oleh Allah Lewat Yesus Kristus Dan juga Lewat Roh Kudus Jadi itulah Kaitannya Antara Inspirasi Bagaimana Tuhan sudah Menginspirasikan Firmannya Alkitabnya Lalu Kalau kita Tidak Tanggapi Itu Berarti Kita tidak Adik